Dulu, sabun ini adalah sabun anti-kuman kerajaan lho, salah satu merek tertua Unilever dan sabun legendaris, yaitu Lifebuoy. Nah, berawal dari wabah Black Death yang membunuh ratusan juta rakyat dunia, Inggris juga pernah lho mengalami wabah ini sekitar tahun 1665 yang dikenal dengan nama The Great Plague of London. Karena bakteri dan kuman memberikan sejarah yang kelam bagi Inggris, pada tahun 1885, William dan James Haskett Leffer mencoba untuk menekuni bisnis sabun. Inovasi terus dilakukan dengan menciptakan sabun karbol yang mengandung phenol dan diberi nama Lifebuoy pada tahun 1895. Pada masa Perang Dunia I pun, Lifebuoy disumbangkan kepada para tentara Inggris di Medan Pra. Lalu pada Perang Dunia II, mobil van Lifebuoy berisi handuk dan juga sabun berkeliling di masyarakat Inggris bagi mereka yang membutuhkan fasilitas sanitasi. Dan inilah iklan sabun Lifebuoy di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Sosok Dracula terinspirasi dari seorang penguasa di jaman kuno yang lahir pada tahun 1431 di negara bagian Wallachia yang sekarang merupakan bagian selatan dari Rumania. Dia juga dikenal dengan nama Vlad the Impaler karena kebrutalannya terhadap musuh-musuhnya karena dia suka sekali menusuk dengan tiang runcing dari dubur hingga ubun-ubun. Penyiksaan ini sangat keji guys karena bisa membuat korbannya tidak langsung mati atau bisa menderita selama berjam-jam. Ia dikenal dalam sejarah karena telah membunuh lebih dari 40 ribu orang. Dan ada cerita yang mengisahkan Vlad the Impaler ini sedang makan roti di medan pertempuran. Tetapi dia malah mencelupkan roti tersebut ke lumuran darah para korbannya lalu memakannya. Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan Hungaria yang sangat kejam. Pada umur 15 tahun, dia menikah dengan friends Nedesdi dan dikaruniai 5 orang anak. Karena ditinggal suaminya berperang, Elizabeth Bathory ini sering berselingkuh dengan banyak pria guys. Dan bahkan dia juga lesbian dengan tantenya sendiri. Nggak habis sampai di situ, dia juga banyak sekali melakukan penyiksaan kepada pelayan yang kerja di kastilnya. Dia menyiksa para pelayannya, kemudian darah para pelayan dikumpulkan di sebuah bak yang kemudian dia berendam di dalamnya guys. Bahkan dia juga meminum darah tersebut. Dia meyakini bahwa ritual tersebut bisa membuatnya tampak awet muda dan mempertahankan kecantikannya agar tidak memudar. Bahkan ada penjara khusus di kastilnya untuk menahan para korbannya guys. Seperti menunggu giliran untuk disiksa. Tercatat ada sekitar 650 orang yang disiksa oleh Elizabeth Bathory sepanjang hidupnya. Kira-kira siapa ya penemu uang pertama kali di dunia? Berdasarkan sejarah, keberadaan uang pertama kali di dunia ditemukan oleh bangsa Lydia yang hidup di wilayah Turki pada abad ke-6 sebelum masehi. Uang bangsa Lydia ini berbentuk kacang polong terbuat dari campuran emas dan juga perak dengan komposisi 75% emas dan 25% perak. Bangsa Lydia menamai uang ini dengan nama Electrum. Ini nih mata uang Indonesia sebelum rupiah. Yang pertama uang logam. Mata uang ini digunakan saat Indonesia masih bernama Nusantara dengan banyak kerajaan di dalamnya. Yang kedua uang dirham. Dirham adalah mata uang yang digunakan di Uni Emirat Arab. Tetapi Indonesia juga pernah lho menggunakannya saat kerajaan samudera Pasai menguasai Nusantara. Yang ketiga gulden. Diterbitkan oleh di Javas Bank, bank terkemuka yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda pada 24 Januari 1828. Yang keempat rupiah Hindia Belanda. Dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang antara tahun 1944 dan 1945. Yang kelima uang merah. Mata uang yang diadarkan oleh pemerintah Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration. Yang keenam, uang Republik Indonesia atau ORI. Adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Dan yang ketujuh, uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Kalian pasti tau lato-lato mainan yang belakangan ini viral banget. Ini sebenernya berasal dari Amerika Serikat loh guys. Terus lato-lato dipastikan memiliki desain dan kemiripan yang sama dengan Bolea Dros dan juga Bols yang merupakan senjata dari Argentina. Nah dulu anak-anak di Inggris tahun 1970-an tuh rame banget guys mainan lato-lato yang dikenal dengan sebutan Cluckers. Kecanduan bermain lato-lato ini melanda sebuah kota kecil di Inggris bernama Turkey. Namun sayangnya mainan ini kemudian disalahgunakan guys sehingga menyebabkan kekacauan sosial. Mainan ini disalahgunakan menjadi alat kekerasan bermain di taman sekolah guys sehingga banyak sekali anak-anak yang terluka dan bahkan sengaja dilukai nih sama temen mereka pakai mainan lato-lato ini. Sehingga hampir seluruh sekolah di Inggris melarang murid mereka untuk membawa dan bahkan memainkan lato-lato guys. Dan di Amerika Serikat sendiri bermain lato-lato ternyata sudah dilarang sejak tahun 1985. Guys tau gak sih mobil pertama yang masuk ke Indonesia itu bukan dimiliki oleh penjajah Jepang ataupun penjajah Belanda. Tetapi dimiliki oleh orang Indonesia asli loh. Mobil pertama yang masuk ke Indonesia adalah Benz Victoria Phaeton. Pemilik mobil ini adalah Paku Buwono ke-10. Beliau memiliki mobil ini pada tahun 1894 dan membeli mobil tersebut dengan 10.000 golden. Mobil ini dibeli melalui imported Proudl & Co. yang berlokasi di pasar besar Surabaya. Nah pada tahun 1924 mobil ini dibawa nih ke Belanda untuk mengikuti sebuah acara pameran mobil gitu ya. Tapi setelah kedatangan Jepang untuk menjajah Indonesia, Belanda tidak lagi mengembalikan Benz Victoria Phaeton ini ke Indonesia. Sampai saat ini mobil tersebut tersimpan di Lomen Museum Den Haag, Belanda. Hai guys, kalian pasti udah tau lah ya mangkok satu ini. Mangkok ayam jago yang biasanya digunakan untuk makan bakso, makan bubur ayam. Tapi tau gak sih kalau mangkok ini itu bukan dari Indonesia loh, melainkan dari China. Mangkok ini berasal dari dinasti Ming pada saat pemerintahan Kaisar Chenghua. Pada saat itu, Kaisar memesan 4 cawan yang bergambar ayam betina dan juga ayam jago pada seorang pengeranjin kerame. Cawan itu dikenal dengan nama Jigang Pei atau cawan ayam. Nah pada cawan itu tergambar ayam jago, ayam betina dan sepasang anak ayam sebagai simbol kemakmuran, banyak anak, banyak rezeki. Nah pada saat pemerintahan dinasti Qing, barulah mangkok ayam jago diproduksi masal. Dalam perkembangannya, mangkok ayam jago dikenal sebagai lambang kerja keras bagi petani di Tiongkok untuk mendapatkan kemakmuran. Dan saking langkanya, mangkok ayam jago yang dibuat pada masa kekaisaran Tiongkok menjadi buruan bagi para kolektor barang antik di seluruh dunia. Makan bakso panas-panas gini? Wih siapa yang bisa nolak? Coba! Tapi sebenernya kalian tau gak sih asal-usul bakso tuh dari mana? Yuk kita bahas. Nah ada seorang bernama Mengbo yang hidup pada masa dinasti Ming pada abad ke-17. Mengbo ini punya ibu yang suka banget makan daging, tapi ibunya udah sakit-sakitan jadi kurang bisa mengunyah dengan baik. Jadi Mengbo bingung nih gimana ibunya bisa makan daging. Nah ternyata Mengbo tuh duduk di luar sambil termenung, ngeliat tetangganya lagi numbuk beras ketan untuk dibikin mochi lalu dibentuk bulat-bulat. Terpikirlah ide sama si Mengbo untuk menumbuk daging di dapur dan membentuknya bulat-bulat lalu dimasukkan ke dalam air mendidih sampai mengambang. Nah ternyata ibunya suka banget dan juga masyarakat kota Fucho tempat Mengbo tinggal itu juga meminta resep bakso olahannya. Istilah bakso awalnya berasal dari kata baso yang dalam bahasa Hokkien itu artinya daging babi giling. Hal ini menunjukkan bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Siapa disini yang suka ke McD? Tapi tau gak sih, kalau McDonald awal buka itu cuma ada 9 menu loh. Yuk kita bahas. McD berdiri pada tahun 1940 oleh dua bersaudara, Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California. Awalnya, McD itu cuma resto kecil non sederhana tanpa adanya drive-thru. 9 menu awal yang ada di McD adalah, Yang pertama, Pure Beef Burger. Harganya hanya 15 sen. Yang kedua, Tempting Cheeseburger. Harganya hanya 19 sen. Yang ketiga, Triple Pig Shakes. Harganya hanya 20 sen. Yang keempat, Golden French Rice. Harganya 10 sen. Yang kelima, Thirst Quenching Coke. Harganya 10 sen. Yang keenam, Delightful Root Beer. Harganya 10 sen. Yang ketujuh, Steaming Hot Coffee. Harganya 10 sen. Yang kedelapan, Full Fluffer Orange Drinks. 10 sen. Dan Refreshing Cold Milk. 12 sen. Jaman dulu ada penyiksaan kayak gini, pakai patung banteng guys. Eh, gimana caranya? Yuk kita bahas. Seorang raja bernama Pelaris terkenal sebagai raja yang gak punya perasaan dan kejam banget. Suatu ketika raja diberitahu kalau Perilose dari Athena sudah berhasil membuat suatu alat eksekusi baru berupa banteng yang terbuat dari perunggu dan diberi nama Brazil Bowl. Ukurannya persis kayak banteng asli guys dan di area dalamnya itu tuh dikosongin. Jadi korban akan dimasukkan ke dalam perut banteng dan dari luar itu tuh dipanasin. Dan korban akan terpanggang hingga mati. Dan raja malah menganggap suara kesakitan si korban ini sebagai nyanyian yang merdu. Gila banget gak sih? Pembuat patung ini pun Perilose dari Athena juga menjadi korban pertama alat uji coba dari si raja Pelaris. Dan akhirnya raja Pelaris pun mati di dalam banteng perunggu ini setelah kekuasannya diambil oleh Telemachus leluhur dari Terran. Orang ini ngerampok untuk dibagikan ke rakyat miskin. Namanya adalah Ishikawa Goemon. Dia adalah pencurit terkenal di Jepang antara tahun 1558 sampai 1594. Nah dulunya dia ini adalah pahlawan rakyat kecil guys. Saat dia berusia 15 tahun, ayahnya dibunuh yang bikin dia tuh dendam banget. Pengen ngebales ya pembunuh ayahnya dengan cara dia belajar seni bela diri ninja. Tetapi dia melarikan diri nih saat ketauan selingkuh dengan selir gurunya lalu dia memimpin kelompok bandit. Dia dan kelompoknya merampok harta orang-orang kaya lalu membagikan kepada rakyat miskin. Nah Ishikawa Goemon ini ditangkap selain sebagai pencuri yang meresahkan, dia juga berniat nih membunuh Toyotomi Hideyoshi, seorang pemimpin Jepang saat itu. Dia dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup bersama dengan anaknya yang masih kecil guys. Nah pada saat eksekusi dimulai, Ishikawa Goemon langsung mengangkat tubuh anaknya tinggi-tinggi agar anaknya tidak ikut direbus seperti dia. Foto ibu-ibu yang lagi nabok kepala orang ini malah dijadikan patung. Woman with the Handbag atau wanita dengan tas adalah foto yang diambil di Sweden pada tanggal 13 April 1985. Ibu ini bernama Denyuta Danielsan adalah seorang perempuan berusia 38 tahun yang lagi nabok kepalanya seorang neo-Nazi. Neo-Nazi adalah ideologi pembaruan dari Nazi yang dianut oleh pemerintahan Jerman sejak tahun 1933 sampai 1945. Pemimpin Nazi adalah Adolf Hitler yang kejam, suka kekerasan dan juga memicu perang dunia kedua. Sehingga neo-Nazi pun menjalankan ideologi yang sama dengan rezim Hitler. Dan saat ini kisah dan patung dari Denyuta Danielsan ini banyak sekali menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk membela kebenaran. Bahwa jadilah perempuan yang kuat yang memukul neo-Nazi itu. Jadi legendanya ini bermula ketika seorang samurai bangsawan bernama Inautaka sedang pulang dari berburu. Terus dia lewat di depan kuil Gotokuji di Tokyo. Tapi dari dalam kuil ada kucing peliharaan biksu yang mengangkat satu kakinya seakan-akan memanggil Inautaka untuk masuk ke dalam kuil. Inautaka pun mengikuti si kucing masuk ke dalam kuil untuk beristirahat. Dan ternyata pohon yang menjadi tempat berlindung sebelumnya itu disambar petir guys. Sehingga Inautaka menganggap kucing ini sebagai kucing keberuntungan. Sebagai rasa terima kasih Inautaka menyumbangkan hartanya ke kuil Gotokuji dan direnovasi menjadi kuil yang megah. Ketika kucing tersebut mati, sebuah makam didirikan oleh biksu untuknya. Dibangun pula sebuah aula dan patung kucing bernama Manikineko dan bentuknya menyerupai kucing yang sedang mengangkat kaki sebelah depan. Hai, kalian pasti udah tau kue satu ini, nastar. Nastar ternyata bukan kue dari Indonesia loh guys, melainkan dari Belanda. Namanya sendiri itu diambil dari gabungan bahasa Belanda ananas, yaitu nanas dan tart yang berarti kue. Nah, jadi resep nastar ini terinspirasi dari kue pie olahan Belanda yang dibuat dalam loyang-loyang yang besar berisikan selai blueberry, selai apel, selai stroberi gitu ya. Jadi, waktu awal Belanda datang ke Indonesia, mereka tuh pengen membuat olahan pie seperti ini gitu. Tetapi orang Belanda kesusahan guys mencari blueberry, apel, stroberi yang tekstur kematangannya itu seperti di tanah Belanda. Dan akhirnya terpikirlah ide untuk mengganti buah-buahan tersebut dengan buah yang mudah ditemui di Indonesia, yaitu nanas dengan cita rasa asem, manis, dan segar. Guys, tau gak kalau dulunya Coca-Cola dibuat untuk mengurangi kecanduan morfin? Ya, pembuat pertama Coca-Cola adalah seorang ahli farmasi dari Atlanta, bernama John Stead Pemberton. Penemuan Coca-Cola ini terjadi saat dia ingin membuat obat penghilang rasa sakit, pengganti morfin yang membuatnya kecanduan. Pemberton menemukan Coca-Cola pada tanggal 8 Mei 1886 di Atlanta, Georgia. Pemberton menjual Coca-Cola sebagai obat penghilang rasa nyeri. Coca-Cola sendiri mengacu pada dua bahan utamanya, yaitu tanaman daun koka dan kacang cola. Sempat menjadi kontroversi guys di awal mulanya karena mengandung kokain. Tetapi dua tahun setelah penemuannya, John Pemberton mengembuskan nafas terakhir di tanggal 16 Agustus 1988 karena kanker perut yang ia derita. Wah, kasian banget guys. Dia belum bisa menyaksikan penemuannya mendunia hingga saat ini. Asal lusuh planet Pluto mungkin gak banyak orang tahu guys. Tetapi apakah kalian percaya nih kalau misalnya kasih nama Pluto adalah anak Rusia 11 tahun? Jadi, pemberian nama planet ini dulu tuh pakai pengumuman media guys. Jadi, ada yang mau kasih ide gak buat berkontribusi memberikan nama planet ini? Awalnya ilmuwan mau kasih nama seperti Atlas, Odin, Prometheus. Tapi gak ada satupun yang dipakai. Akhirnya, pengumuman tentang planet tanpa nama ini sampai juga nih ke keluarga pustakawan di University of Oxford. Namanya Falconer Maiden. Nah, Maiden ini punya cucu yang pinter banget dan paham betul tentang mitologi Yunani dan Rokmawi guys. Namanya Venetia Bernie, umurnya baru 11 tahun. Akhirnya dikasih nama Pluto deh atas sarangnya si Bernie ini. Terima kasih telah menonton!